Halo, ini dengan Buce, saat ini kita kedatangan juga, saya akan memperkenalkan Duta Besar Biaspora kita, yaitu Ibu Nining, apa kabar Bu Nining? Baik, apa kabar Pak Buce? Baik Bu Nining, mungkin banyak yang teman-teman kami belum tahu, siapa sebenarnya nama lengkapnya Bu Nining? Baik Pak Buce, saya mengenalkan diri sendiri dulu ya Pak Buce, mungkin agak panjang sedikit. Nama saya Siti Nugraha Mauludiah, tapi karena panjang, Siti Nugraha Mauludiah itu biasanya kalau di Kemlu, di teman-teman dekat, saya panggilnya Nining. Tapi kalau teman-teman yang orang asing, biasanya saya otomatis kalau saya mengenalkan diri sendiri, saya selalu bilang, saya Nining, tapi kalau saya mengatakan diri saya dalam Inggris, saya selalu bilang, I'm Siti, karena sudah terbiasa dulu waktu sekolah, biasanya dipanggil oleh teman-teman Siti. Jadi saya Siti Nugraha Mauludiah, panggilan saya Nining. Saya memang sekarang diberi tugas oleh Ibu Menlu sebagai staff ahli Menteri Luar Negeri bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, atau diaspora. Biasanya kita sebutkan pemberdayaan diaspora. Nah, tadi Pak Bucik sebutkan bahwa saya adalah dubes diaspora, sebetulnya posisi staff ahli itu tidak selalu dubes, Pak Bucik ya. Kebetulan saya memang sekarang bergelar dubes, karena terakhir saya menjabat sebagai, diberi tugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Polandia. Jadi, seperti diketahui, biasanya kalau sudah pernah jadi dubes, ya kemudian gelarnya dubes. Jadi, secara resmi, nama jabatannya sendiri ada staff ahli Menteri Luar Negeri bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan diaspora. Tapi kalau Pak Bucik mau manggilnya saya dubes diaspora, by all means itu lebih gampang, mungkin lebih gampang diingat ya Pak Bucik ya. Mungkin itu Pak Bucik perkenalan sedikit dari saya, saya memang menjabat sebagai, dilantik sebagai staff ahli bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan diaspora ini sejak bulan November 2020. Tetapi pada saat itu saya masih menjabat sebagai Duta Besar, dan full sebagai staff ahli kembali ke Jakarta pada bulan Februari awal. Jadi, saya bertugas sebagai menangani masalah-masalah diaspora di kembali itu sejak Februari awal. Jadi, mohon maaf kalau masih ada yang belum kenal dengan saya. Mudah-mudahan saya terima kasih kepada Pak Bucik, sudah diberikan kesempatan ini untuk memberikan, khusus memberikan sarana untuk memperkan diri saya ini ya Pak Bucik. Terima kasih Pak Bucik. Jadi, mungkin teman-teman belum tahu bahwa Ibu Nining ini menggantikan Ibu Dewi Wahab. Betul, Ibu Nining? Betul. Wahab itu diatakan di jabatan itu. Jadi, jabatan ini adalah jabatan khusus. Karena banyak teman-teman itu tidak mengerti Ibu Nining. Dikira, oh diaspora ini organisasi abal-abalan saja. Kan ada macam-macam orang bisa bikin nanti diaspora apalah, diaspora apa. Bahkan ada gereja diaspora. Betul sekali Pak Bucik. Memang pembentukan adanya staff ahli ini, posisi staff ahli untuk mengenai diaspora ini, dulunya adalah staff ahli ini hanya untuk sosial budaya. Kebetulan, kalau untuk penanganan diaspora, pada saat pertama kali dulu kita ini ya Pak Bucik, Kongres tahun 2012 itu memang ditangani oleh Menlu, diberikan kepada, tugasnya diberikan kepada Pak Wahid waktu itu. Mungkin masih ingat tahun. Tapi pada saat itu Pak Wahid, titelnya, namanya, posisinya hanya staff ahli bidang sosial budaya. Nah, belakangan begitu Kemlu menyadari bahwa diaspora mempunyai kehususan tersendiri dan harus ditangani secara khusus. Oleh karena itu, pimpinan Kementerian Luar Negeri memutuskan bahwa staff ahli sosial budaya ini juga menangani masalah-masalah diaspora dan untuk sebagai penegasan pentingnya penanganan diaspora itu diberikan tambahan dari jabatannya itu. Jadi itu bukan sekedar, oh ditangani oleh sahli ini, udah, tetapi di situ disebutkan bahwa sahli ini adalah juga sahli untuk pemberdayaan diaspora. Demikian, asal-usul. Nah, kita mau memperjelas nih, Bu Nininya. Chris. Apa di Kemlu ini, ini kan posisi khusus sangat khusus nih. Apakah yang ditangani itu masyarakat luar negeri yang punya paspor hijau aja, atau paspor hijau dan yang tidak punya paspor hijau lagi, tapi yang merasa bahwa dia adalah orang Indonesia kayak saya? Atau bagaimana? Pak Buce, kalau kita mengacu kepada peraturan Presiden mengenai pemberian fasilitasi bagi masyarakat Indonesia di luar negeri, ada empat kategori masyarakat Indonesia luar negeri. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri, kemudian masyarakat warga negara asing yang bekas warga negara Indonesia, kemudian warga negara asing yang anaknya warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang anaknya bekas warga negara Indonesia. Jadi empat kategori itu. Saya nggak tahu Pak Buce masuk ke mana nih? Mungkin yang kedua ya Pak Buce ya. Jadi ini semua masuk ke dalam kategori masyarakat Indonesia di luar negeri. Memang ini masuk kategori diaspor Indonesia yang ada dasar hukumnya, yaitu peraturan Presiden itu. Jadi Pak Buce, kalau misalnya sekarang banyak sekali yang saya masih mendapatkan kritikan, kenapa definisinya masih dibilang katanya sempit, hanya empat itu. Bagaimana mengenai suami istri orang Indonesia, seperti itu. Terus terang Pak Buce, memang sampai saat ini definisi untuk diaspora Indonesia yang diakui oleh pemerintah baru empat ini. Karena memang dalam kaitan ini, untuk memberikan fasilitas, kita harus bisa membuktikan secara hukum mengenai empat ini. Jadi kalau misalkan Pak Buce, Pak Buce bisa dibuktikan bahwa Pak Buce punya afid-afid, bahwa pernah menjadi warga negara Indonesia. Pernah punya paspor Indonesia. Pernah punya paspor Indonesia. Atau misalkan ada yang saya WNA, tapi saya sudah sejak lahir saya WNA, tapi orang tua saya WNI. Itu bisa dibuktikan dengan paspor orang tuanya. Atau misalkan orang tua saya juga bukan WNA, tapi bekas WNA. Bukan orang tua saya juga WNA, tapi bekas WNI. Bisa dibuktikan dengan tadi misalkan paspor dulu orang tuanya Indonesia. Jadi sejauh ini memang yang bisa dibuktikan secara hukum adalah empat kategori itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Buce itu tadi seperti itu. Masyarakat Indonesia di luar negeri, yang saya tangani, yang kami tangani di Kemeru adalah masuk dari empat kategori itu. Demikian Pak Buce. Nah ini menarik Bu Nining ya. Jadi memang sejak sebelum tahun 1912, setiap kali ada pejabat, karena saya aktif di KJRI, jadi saya tahu ya sebutannya. Jadi sebelum 1912 mereka biasanya ngomong, kami akan datang mau ketemu masyarakat Indonesia. Terus kemudian ada kategori, kadang-kadang ada diundang hanya yang WNI yang masih punya paspor hijau saja yang diurusin. Jadi orang-orang yang sudah bukan WNI lagi tidak. Maaf saja, ini bukan warga negara Indonesia. Kita tidak mengurusin kalian loh, kita hanya mengurusin WNI. Tapi memang saya lihat sejak tahun 2012, ada perubahan. Semua pejabat yang datang ke LA, semuanya ngomongnya, saya mau bertemu dengan diaspora Indonesia. Yang sangat tepat. Karena mungkin seperti kita di LA, di LA ini ada 60 ribu diaspora Indonesia. Tapi tampaknya kemarin pemilu, setahu saya kemarin waktu dikirimkan yang masih punya paspor hijau, berarti yang berat pemilu, itu sekitar 15 ribu top. Jadi ada di asumsikan, asumsi ya, sekitar data ya. Mungkin sekitar 45 ribu, mungkin sudah bukan paspor hijau, tapi orang Indonesia selalu datang untuk kumpul-kumpul acara Indonesia. Jadi, kalau memang tujuannya adalah kayak kita-kita, Buce kan warga negara Amerika, tapi kan cinta Indonesia selalu pakai baju daerah. Selalu ini apa, itu diundang, memang tepat, bahasa paling tepat adalah diaspora Indonesia. Memang sejak Pak Bucio, maaf saya ingin meregaskan kembali, memang sejak 2012, berkat inisiatifnya Pak Dino dan teman-teman diaspora lainnya, diaspora Indonesia lebih sekarang, masyarakat Indonesia terutama dan ada pemerintah, lebih memahami peran diaspora sendiri. Jadi memang kalau selama tadi sebutkan Pak Bucio, fokusnya kepada warga negara Indonesia memang kurang komprehensif, karena ada warga negara Indonesia bekas, atau ada masyarakat Indonesia yang bukan warga negara Indonesia di luar negeri. Jadi oleh karena itu memang sekarang pendekatannya lebih komprehensif, dan teman-teman di perwakilan, baik di perwakilan maupun di pusat, sudah lebih menyadari mengenai keberadaan dari diaspora tersebut. Ya, betul. Jadi terima kasih, kami berterima kasih pada pemerintah yang bisa mengakomodasi hal itu, karena kita tidak dirupakan. Kita tetap dirangkul, itu adalah baik sekali, karena kita merupakan potensi, dan merupakan ujung-ujung tombak, dan merupakan jebatan antara dua negara. Jadi kita ini dua tempatan. Kita itu, jadi dengan adanya ini, teman-teman diaspora ini ngerti. Jadi lu, sekalipun lu sudah warga negara Amerika, tapi kan lu lahir di Indonesia, yang kuatir. Kita punya ada wakil di kursi loh, khusus loh. Ini saya kasih tunjukkan orangnya ada di Kemen lu. Bener, Bu Nining, ya? Betul. Nah, sekarang apa saja sih yang diurusin, Bu Nining, untuk diaspora Indonesia ini? Terima kasih, Pak Buce. Pada saat ini, memang konsentrasi saya, prioritas saya adalah membuat pemetaan diaspora. Karena seperti juga disebutkan oleh Presiden, disampaikan, beliau menyampaikan bahwa potensi diaspora Indonesia itu sangat besar, utamanya dalam membantu pembangunan Indonesia, membantu pencapaian kepentingan nasional. Oleh karena itu, perlu diberdayakan. Nah, don't take me wrong ya, Pak Buce, teman-teman sekalian, kalau saya menyebutkan pemetaan, itu bukan hanya dalam konteks pemberdayaan masyarakat diaspora Indonesia untuk kepentingan Indonesia. Tetapi pada saat yang sama juga, pemetaan ini juga untuk dipakai nanti pada saat pemerintah membuat kebijakan-kebijakan untuk fasilitasi kepada para diaspora ini dalam berkontribusi bagi pembangunan Indonesia maupun dalam pencapaian kepentingan nasional. Jadi, seperti Pak Buce ketahui sekarang, mungkin banyak yang para diaspora juga merasa bahwa kenapa sih selama ini hanya seperti didorong-dorong untuk berkontribusi-berkontribusi. Tetapi, apa yang kita dapatkan? Seperti itu kan ya, Pak. Jadi, misalkan apakah fasilitasi di bidang keimigrasian, fasilitasi di bidang investasi, fasilitasi di bidang ekonomi yang lainnya, misalnya. Nah, itu akan dicapai sesudah kita ada pemetaan itu, Pak. Maksudnya, bukan akan dicapai sesudah, tapi pemetaan itu akan membantu. Jadi, seperti misalnya sekarang, kami perlu tahu misalkan ya, bagaimana potensi diaspora Indonesia dalam hal membantu promosi investasi, misalnya. Nah, kalau kita tahu misalkan ada teman-teman di diaspora Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan MNC yang bisa menjadi tadi liasong terhadap perusahaan-perusahaannya untuk mengenalkan Indonesia, untuk tertarik kepada Indonesia, why not we empower them, gitu loh. Karena seperti kita ketahui kan, sekarang boleh dibilang misalkan potensi untuk apa, tawaran untuk investasi itu di semua negara ditawarkan ya, bahkan di negara maju pun mereka menawarkan tetap investasi di negara mereka. Tetapi, kalau misalkan satu perusahaan, mereka punya rencana untuk investasi dan mereka sedang shopping, kemudian ada orang di dalamnya yang meyakinkan bahwa, hey, ketika Anda membeli, why not you look at Indonesia's potential for investment, gitu loh. Nah, ini kan akan sedikit membantu mereka untuk fokus negara, gitu kan. Nanti kalau sudah di situ, mereka akan bisa melihat, karena One sudah melihat, mudah-mudahan mereka tertarik, gitu loh. Jadi, itu salah satu hal-hal yang bisa kita capai dalam hal pemberdayaan diaspora. Itu misalnya salah satunya. Tapi kembali lagi, saya menekankan bahwa, karena selama ini saya juga, Pak Bucer, kenapa saya sound dispensif dalam hal ini ya, Pak Bucer. Karena ada beberapa orang yang datang ke saya, mereka bilang, you know, I'm kind of like frustrated dengan pemerintah karena bulak-balik pendataan, 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 gitu. Seakan-akan, we are only numbers. Kemudian, nanti buat apa? Buat pemberdayaan. Oke, so you are going to explore us, gitu. Padahal, that's not the reason. That's not really the case. Pada saat kita menyebutkan pemberdayaan, it should be mutually beneficial. Nanti kalau misalkan, misalkan Pak Bucer. Pak Bucer punya keinginan untuk berinventasi di Indonesia. Nah, karena Pak Bucer diaspora, Pak Bucer seharusnya diberikan fasilitasi-fasilitas yang lebih mudah dibandingkan warga negara lain. Nah, itu seperti itu yang ingin kita dapatkan dari pemetaan ini. Tanpa pemetaan, kami akan sulit, saya khususnya, untuk meyakinkan misalkan tadi BKPM untuk BKPM, tolong dong diberi fasilitas kepada WNA. Kalau mereka bilang, oke, tapi apa yakin mereka punya potensi? Kalau saya sudah punya pemetaan, saya akan bilang ke mana-mana kepada BKPM, look, dari pemetaan yang kami lakukan, potensinya sangat besar sekali. Jadi, ini hal-hal yang prioritas yang sedang saya laksanakan terkait dengan pemetaan diaspora. Terus terang, Pak Bucer, eksersis ini sudah dilakukan beberapa kali. Pendekatannya yang pernah dilakukan adalah pemetaan secara global. Jadi, diaspora itu sudah berapa juta. Kemudian, mereka itu di sektor apa saja, misalkan. Nah, ini, pendekatan ini sangat sulit dilakukan, karena memang pertama warga negara Indonesia, diaspora Indonesia itu, kecuali yang meretap seperti Pak Bucer, mungkin sudah tinggal di luar negeri, sudah menjadi WNA, selebihnya itu kan bergerak, bahkan yang sudah WNA pun bergerak di luar negeri. Nah, jadi, nanti yang kami rencalakan pemetaan itu adalah per sektor. Per sektor, Pak Bucer. Jadi, nanti misalkan, oke, mungkin kita fokusnya sektor-sektor di bidang IPTEC, atau di bidang MNC, siapa saja profesional yang bekerja di bidang International Organization. Jadi, per sektor. Dengan begitu, kita akan lebih targeted dalam hal pemberdaya, pemetaan yang lebih jelas untuk targeted pemberdayaan seperti apa. Jadi, tailor-made. Jadi, tidak secara luas, komprehensif, yang ujung-ujungnya justru sulit. Itu yang kami sedang lakukan, Pak Bucer, salah satunya. Yang selain itu, juga kami bersama dengan Direkturat DIPRIC. Jadi, Pak Bucer, di Direkturat DIPRIC itu ada satu Kasubrit yang memang menangani diaspora. Jadi, selain Safali, ada juga di Direkturat DIPRIC itu Kasubrit menangani diaspora. Nah, Direkturat DIPRIC bersama-sama dengan kami sekarang sedang merevisi permenlu mengenai Kemilin. Ada beberapa catatan terkait dengan Kemilin yang perlu direvisi. Nah, ini kami sedang membuat revisi permenlu-nya. Pertama, tujuannya adalah, karena ini masih sedang berjalan, jadi saya tidak bisa memberikan ini secara detail ya, Pak Bucer. Hanya apa area-area yang direvisi. Pertama, area dalam hal registrasi. Itu akan kita bikin mudah, karena akan diintegrasi dengan registrasi yang sudah ada. Seperti misalnya portal peduli atau dengan yang lainnya. Itu registrasi. Kemudian, yang kedua mengenai kegunaannya kartu itu sendiri. Kita sedang mengupayakan agar kartu itu tidak hanya sebagai kartu tanda pengenal, tetapi juga sebagai kartu tanda identifikasi. Dengan mengintegrasikan, supaya nanti buat teman-teman yang tidak punya KTP dengan mempunyai Kemilin itu mereka bisa menggunakannya dengan sekuat seperti KTP. Itu yang kedua. Yang ketiga juga, area yang sedang kita juga revisi untuk kita perbaiki adalah di bidang fasilitasi yang ada di dalam kartu tersebut. Jadi kalau dulu misalkan itu hanya bisa, mungkin Pak Buce sudah berhasil membuka bank account ya Pak ya, di LA. Tapi nanti... Bukan di LA. Oh, di Indonesia. Saya bikin BNI di LA. BNI di Indonesia ya? Jakarta. Oke. Itu mungkin salah satu fasilitas yang sudah ada sekarang. Nanti kita akan tambah fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada para pemegang kartu diaspora. Jadi tiga hal itu yang sekarang sedang direvisi terkait dengan kartu Indonesia di wilayah negi. Jadi mungkin kalau misalkan apa yang sedang kami laksanakan itu, Pak Buce, saya juga terus terang secara ini juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang saya juga terlibat dengan beberapa komunitas-komunitas terkait diaspora. Tetapi di dalam keadaan besar, mungkin dua hal itu yang sekarang sedang kami lakukan. Pak Buce. Kalau saya bisa berikan masukan, Bu Nining, ya. Ya, silakan. Ya. Jadi ada beberapa hal yang saya mau berikan masukan. Tapi saya termasuk orang yang sudah mempunyai kartu diaspora, dan saya sudah berhasil membuka bank BNI dengan kartu diaspora di Jakarta. Ya, itu berhasil. That's good news, betul. Tapi ternyata waktu saya mau berikan masukan perpanjang, kayaknya susah banget gitu loh. Saya diminta surat ini, saya sudah submit, sampai sekarang belum diperpanjang. Tolong dilihatin Bu Nining. Pak perpanjang apa ini, Pak? Kartunya? Perpanjang kapal diaspora kan habis setiap dua tahun. Kita harus extend. Nah, saya mau extend ini sampai sekarang, berarti kalau dilihat saya punya kartu ini sudah aspire, karena tidak di extend-extend. Sudah submit saya punya ini. Nah, apakah dipertimbangkan kembali? Kartu diaspora tidak usah disampai begitu lah. Ini kan memetakkan tujuannya kan gitu. Kan sudah ketakuan, ya. Mungkin five years. Terus harus submit apa tuh akte kelahiran. Padahal kan sudah jelas-jelas waktu saya ini sudah menunjukkan diaspora lama apa. Paspor lama sudah menunjukkan berarti saya kan memang kelahiran Indonesia. Sudah saya sudah submit kartu kelahiran. Sampai sekarang entah apa itunya, sampai sekarang tidak ada proof of proof. Sampai sekarang. Padahal saya ex-Bolo, Executive Board Indonesia and diaspora global global. Bagaimana dengan orang biasa? Itu yang pertama. Yang kedua, Saya masih ingat pada waktu kita ini masih sebelum pandemi. Pada waktu kita masuk di airport itu, ada jalur khusus untuk diaspora Indonesia. Itu nice sekali. Itu keren banget gitu. Di Cengkareng. Sudah ada ya Pak waktu itu? Ada. Jadi waktu saya datang, selamat datang diaspora Indonesia. Hati saya itu seperti mau berbunga-bunga. Saya merasa bunga-bunga jatuh dari sungga gitu. Wah, ini adalah line khusus saya gitu. Spesial banget gitu loh. Kita kan sama-sama punya paspor Amerika. Tapi orang bolehnya punya line panjang banget. Ini ada jalur khusus untuk diaspora. Tolong diperjuangkan itu. Nah, kalau dengan kita punya bawa kartu diaspora dan kita bisa pakai fasilitas itu, orang ini tuh suka jalan pendek, tidak suka ngantri gitu loh. Wah, kalau ini kita, kartu diaspora kita bisa pakai jalur ini, itu salah satu insentif kalau kita masuk ke Indonesia gitu loh. Sederhana, cukup buka satu line aja, satu orang yang ini. Tapi, ya kalau tidak ada orang gitu, ya dari orang asing loh mereka layani. Tapi kalau ada satu jalur itu, dibuka untuk internasional, untuk kayak kita itu. Ah, keren banget gitu loh. Jadi kita tuh merasa, aduh, senang banget tuh. Welcome. Ada spanduknya loh. Khusus dari Dirjen Ahlo memucapkan selamat datang para diaspora Indonesia. Kok mau nangis dengar, liatnya gitu. Hah, keren banget gitu loh. Tolong mungkin itu bisa dibuatkan lagi gitu. Jadi ada keistimewaan bagi kita. Kita diadknowledge gitu. Jadi itu salah satu masukan sederhana dan rumit-rumit. Ya mungkin tentu dengan kartu diaspora mungkin kita akan kita bisa mempunyai pemberikan tanah gimana lebih daripada diistimewaikan lebih daripada orang asing gitu. Cuma itu saya kira tentu masih harus dibicarakan agraria masih panjang atau bisa lebih lama. Saya tahu imigrasi sudah mengakomodasi hal itu untuk membuat lebih begini. Jadi kalau bisa Siap, Pak Buce. Yang tadi yang tengah perpanjangan kenapa sampai sekarang belum itu nanti akan kami cek, Pak Buce ya. Kenapa bisa lama seperti itu. Dan masukkannya supaya hanya tidak 2 tahun tetapi 5 tahun mungkin kita juga akan pertimbangkan. Memang alasannya yang kemarin waktu itu karena 2 tahun itu kan buat WNI yang di luar negeri harus punya bekerja minimal 2 tahun sebetulnya. Tapi ini mungkin bisa kita revisit ya, Pak Iwa terkait perpanjangan dan masa waktu kartunya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan jalur khusus. Saya malah baru tahu pernah ada jalur khusus itu. Kalau pernah tahu malah kita lebih gampang meyakinkan mereka. kan dulu juga pernah kenapa enggak sekarang enggak. Mungkin tidak perlu khusus diaspora tapi bisa dimasukkan misalkan yang punya misalkan kalau sekarang kan yang saya ingat itu ada ABACard gitu ya APEC Business Advisory Council jalur gitu atau misalkan jalur IKTP itu bisa disambahkan juga mungkin kan jalur ini dan termasuk jalur diaspora Indonesia gitu ya Pak ya. Baik Pak ini akan informasi ini sangat berguna jadi nanti kami tinggal minta mereka untuk reactivate gitu kalau udah pernah karena kan kalau membuka baru biasanya agak jeliman tapi kalau reactivate kan malah lebih gampang ya Pak terima kasih untuk infonya Pak Bucik. Kemudian kalau mau tahu nih Bu Dining disini siapa bisa cerita sikit Bu Dining dari asalnya dari mana nih sebelum di Polandia Polandia itu bertugas di mana kita pengen tahu personalnya. Saya orang Bandung asli orang tua saya orang dari Jawa Barat dari pokoknya dari macam-macam Jawa Barat pokoknya saya asli Jawa Barat asli Sunda saya Mojang Parhyangan Mojang Parhyangan that's what they call saya lahir sampai lulus kuliah di Bandung saya dari UNPAD jurusan sastra Inggris kemudian saya bergabung ke Kemlu sebelum di Kemlu saya sempat 6 bulan lah di swasta tapi kemudian saya diterima di Kemlu masuk Kemlu sejak tahun 1991 Pak Bucu nggak tahu nih Pak Bucu udah lahir atau belum 1991 mudah mudah banget sih kemudian setelah itu saya sekolah mendapatkan Biasis US 2 di New York di Columbia University 2 tahun kemudian kembali lalu setahun di Jakarta ditempatkan di Singapura di APEX Sekretariat jadi saya adalah orang Indonesia diplomat Indonesia pertama yang mewakili Indonesia di APEX Sekretariat jadi seperti kita ketahui di APEX Sekretariat di Singapura selalu ada profesional staff dari Indonesia yaitu diplomat dan yang pertama itu saya tahun 98 kemudian saya kembali sesudah di APEX Sekretariat di Singapura saya kembali di Indonesia 4 tahun di Indonesia saya ditempatkan di Roma untuk menangani masalah-masalah multilateral di Roma kan ada 3 badan PBB ya Pak Bucuki ada FAO WFP dan IFAD kemudian saya ditempatkan di sana kemudian sudah itu saya kembali kembali 6 bulan di Indonesia kemudian saya menjadi Direktur Kerjasama Teknik seagak lama di Indonesia pada saat itu hampir 7 tahun 6 tahun setengah lah lebih di Indonesia kemudian saya diangkat menjadi Konsul General di Shanghai saya konjeng di Shanghai ya betul saya konjeng di Shanghai sejak 2016 Agustus sampai saya dipindahkan ke Polandia jadi saya sedang sedang menikmati Shanghai Pak Bucuki karena Shanghai Tiongkok itu bukan main saya betul-betul kagum dengan Tiongkok apalagi saya tinggal di sana sesudah tinggal di sana melihat bagaimana kemajuan mereka lagi menikmati Shanghai saya diberi tugas untuk menjadi duta besar di Polandia promosi ya Pak Bucuki walaupun saya masih tetah di Shanghai tapi karena ini promosi dan ini sudah penugasan kami para jurid harus siap ditempatkan di mana saja kami ditempatkan di Polandia dan Alhamdulillah di Polandia juga ternyata negaranya enak banget dan saya di sana kebetulan sayang saya setahun saya di sana kemudian lockdown dan lockdown setahun saya dipanggil pulang menjadi staf ahli ini jadi itu secara singkat cerita tentang saya begitu Pak jadi terakhir saya memang di Polandia sebagai duta besar di sana tetapi hanya 22 bulan dan setahunnya adalah COVID jadi saya bertugas sebagai dubus waktu itu lebih banyak secara virtual banyak ketemuan masyarakat virtual melaksanakan Indonesian Festival virtual tapi pengalaman yang luar biasa mungkin itu Pak Buce dan saya memang pada saat saya di Shanghai juga saya kebetulan banyak berinteraksi dengan diaspora-diaspora kita di sana maka saya waktu itu dibantu oleh diaspora Indonesia di Shanghai menjalankan Indonesia Festival di OPT dan waktu itu saya ditanya oleh teman-teman duta besar dia bilang kok bisa sih kamu menyelenggarakan di Oriental Per Tower Kompleks itu itu kan ikonnya Shanghai Pak Buce dan pada saat kita menyelenggarakan Indonesian Festival itu lampunya OPT itu merah putih Pak Buce jadi teman-teman itu sampai bertanya-tanya dan itu saya dibantu oleh diaspora Indonesia di Shanghai diaspora Indonesia di sini yang warga negara maupun yang sudah tidak warga negara Indonesia saya merasakan banget waktu itu bagaimana mereka membantu proyek kita sehingga program kita bukan membantu kita sebetulnya Indonesian Incorporated karena bagian yang sangat integral dari itu kemudian saya juga selama di Polandia juga saya berhubungan dengan diaspora-diaspora Indonesia dan melihat memang potensi diaspora Indonesia sangat besar baik itu dalam membantu promosi Indonesia sendiri di luar negeri atau bahkan juga membantu dalam proses pembangun Indonesia di dalam negeri jadi mungkin karena itu juga ya Bu Menlu menunjuk saya sebagai staff ahli untuk diaspora karena saya bersiungan dan diasporanya cukup banyak selama penempatan saya di Konjen maupun di Polandia begitu kalau di Polandia kita ada berapa orang orang Indonesia di sana orang Indonesia mungkin sekitar ada sekitar seribu Pak enggak banyak memang tapi itu waktu saya datang itu hanya sekitar 600 kemudian saya di sana seribu karena memang selama sekarang ini seperti kita katakan Polandia itu kan kekurangan pekerja terutama pekerja low level low and at skilled level itu sangat kurang nah ini banyak diisi oleh workers-workers dari Indonesia jadi berbondong-bondong waktu saya di sana itu hampir tiap minggu datang rombongan 20 orang 10 orang untuk bekerja di Polandia jadi itu yang menambah banyak awalnya sendiri sekitar 500-600 hanya profesional kemudian keluarga besar KBRI dan mahasiswa sekarang mahasiswa makin banyak di sana Pak Buci karena di Polandia itu standar universitinya European University tetapi untuk tuition fees dan biaya tinggal itu sangat jauh di bawah negara-negara Europa Barat padahal standarnya adalah European University karena mereka makin banyak makin banyak malah kalau dari negara-negara seperti Thailand India Malaysia banyak sekali student mereka yang belajar kedokteran di sana karena once they get their medical degrees di Polandia mereka bisa bekerja di all European Union sebagai dokter itu memang apa itu kalau saya melihat potensi kerjasama dengan Polandia itu banyak sekali yang antep yang belum banyak orang Indonesia mengetahuinya dan sebaliknya orang Polandia juga tidak banyak mengatakan Indonesia tidak banyak mengatakan bahwa Indonesia ini negara sebesar ini sebesar kita jadi itu cerita tentang Polandia sedikit Pak Bucu menarik ya kalau Polandia itu berarti Eropa Timur ya Eropa Tengah Pak Bucu mereka tidak suka menjadi kategorasi Eropa Timur karena memang mereka di tengah banget Polandia di dalam di dalam Eropa antara Eropa Timur dan Eropa Barat kita kan orang luar cuma Eropa Barat Eropa Timur Mereka waktu dulu kan part of Uni Soviet makanya orang cenderung mereka Eropa Timur karena bagian dari sebenarnya mereka ada di Eropa Tengah Central Europe wah ini adalah penampuan juga terima kasih Bunini sudah telah memperkenalkan kita jadi teman-teman Jaspora ini adalah duta besar kita berbahagialah kita kita mempunyai duta besar kita mempunyai perwakilan di Kemenlu jadi Kemenlu bukan hanya ngurusin orang yang masih punya paspor hijau saja Pak Buce terima kasih banyak Pak Buce saya juga mengibok pada teman-teman diaspora yang melihat video ini kalau Anda ada concern please forward it to me nanti kita akan bahas sama-sama concern-concernya tentu saja nanti kalau misalnya memang itu tidak ada di dalam kewenangan saya take note and I'll try to talk talk about it with the relevant authorities jadi don't hesitate to contact me Pak Buce punya WA saya silahkan di-share Pak Buce dan mungkin kalau ada yang menghubungi saja kalau misalkan dibuka di situ nanti umum yang bukan diaspora pun nanti punya akses ke situ Pak Buce bukan apa-apa jadi nanti malah kemampuan saya membalasnya terbatas jadi kalau boleh menghubungi Pak Buce saja nanti biar Pak Buce secara selektif memberikan terima kasih banyak terima kasih selamat siang selamat siang salam sehat salam sehat